Intro PSSI memastikan timnas U19 akan bertolak ke Perancis setelah menontaskan TC de Corazia Di Perancis, Witan dan kawan-kawan akan mengikuti Turnamen Toulon pada Desember 2020 Hai Youtube, selamat datang di channel Kulu-Kulu Turnamen Toulon ialah Turnamen Sepak Bola Internasional yang menampilkan tim dengan komposisi pemain U17 hingga U23 Sebelumnya, Indonesia di bawah naungan Indra Shafri sempat mengikuti Turnamen ini di tahun 2017 Di tahun 2020 ini, sebanyak 12 tim akan siap bertarung Setiap perwakilan Federasi Benua memiliki perwakilan, mulai dari Eropa, Afrika, Asia, Australia, dan Amerika Lalu, siapa yang akan menjadi lawan tanding timnas U19 di Turnamen Toulon 2020? Topik ini tentunya menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh supporter Tanah Air Meski begitu, tak salah bukan? Bila kita memberikan prediksi siapa lawan timnas U19 di Turnamen Toulon 2020 Apalagi sejauh ini, sudah ada 11 tim yang dipastikan akan mengikuti Turnamen ini Tanpa basa-basi lagi, ini dia prediksi lawan timnas U19 di Turnamen Toulon 2020 Simak ulasan kami berikut ini ya Melawan Perancis Kesempatan tim Nasus U19 menjajal kekuatan Perancis sangat terbuka lebar Apalagi Perancis merupakan tuan rumah di Turnamen Toulon 2020 ini Perancis sendiri ialah timnas tersukses di turnamen ini dengan raihan sebanyak 12 gelar Apalagi sistem di Turnamen Toulon 2020 dibagi menjadi 3 grup Jika hasil undi nanti menempatkan Indonesia satu grup dengan Perancis Maka dipastikan keduanya akan saling menjajal kekuatan Menjajal Inggris Selain Perancis, timnas U19 juga berkesempatan bertanding melawan Inggris Timnas berjuluk Tori Lions itu juga sudah memastikan akan ikut Turnamen Toulon 2020 Bagi Inggris, mereka sudah tercatat 22 kali mengikuti turnamen ini Inggris juga sudah merasakan 7 kali gelar juara Sehingga akan menjadi lawan luar biasa bagi timnas U19 Jika memang berkesempatan menjajal kekuatan Inggris Menghadapi Jepang Telah memastikan ikut bermain di Turnamen Toulon 2020 Jepang bisa saja berjumpa dengan timnas U19 Apalagi di kawasan Asia, kekuatan Jepang ialah yang paling ditakuti Jepang sendiri sudah 15 kali mengikuti turnamen ini Prestasi terbaik mereka yakni menjadi runner-up di tahun 2019 lalu Lantas, apakah pertandingan timnas U19 di Turnamen Toulon 2020 Akan disiarkan televisi nasional? Tentu kita berharap demikian ya Apalagi Net TV yang bekerjasama dengan Mola TV sebelumnya Sudah menyiarkan lagu uji coba timnas U19 selama di Kroasia Semoga saja, kedua stasiun televisi ini Berniat menyiarkan kembali aksi-aksi Witan dan kawan-kawan di Turnamen ini Kalau menurut pereksi kamu Timnas mana saja yang pantas dilawan timnas U19 di Turnamen Toulon 2020? Silahkan komen di kolom komentar ya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya